Hingga saat ini ada tujuh calon jemaah haji di Provinsi Jambi mengajukan pengembalian setoran biaya pelunasan ibadah haji BPIH. Pengajuan dilakukan setelah keputusan pembatalan keberangkatan haji oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Kabit Haji Kemenak Provinsi Jambi, Abdullah Saman mengatakan, ketujuh calon jemaah haji yang mengajukan pengembalian setoran BPIH masing-masing berasal dari Kabupaten Sarolangun dan Merangin. Saman mengatakan, meski mengajukan pengembalian setoran pelunasan tersebut, jemaah haji yang tertunda keberangkatannya di tahun 2020 masih bisa melanjutkan tahun depan. Karena untuk setoran awal tidak diambil. Pembatalan ini dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan seperti kemampuan ekonomi, fisik, serta terjaminnya kesehatan dan keselamatan di masa pandemi COVID-19, Hindro Sandi, TV Rijambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!